Masih dari Kediri Saudara, lima korban pembacokan di Kabupaten Kediri hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara untuk pelaku pembacokan masih menjalani penyembuhan luka sebelum dilakukan pemeriksaan. Lima korban pembacokan oleh seorang pria di Kabupaten Kediri hingga kini masih menjalani perawatan. Empat korban luka dirawat intensif di rumah sakit Surya Melati, sementara satu lainnya menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Simpang, Lima Gumul. Seluruh korban mengalami luka akibat pembacokan sabit. Sementara untuk pelaku penganiayaan dijadwalkan menjalani tes kejiwaan. Namun terkait kapan pemeriksaan itu dilakukan, petugas masih menunggu perkembangan kondisi pelaku yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga terus melakukan penyelidikan terkait kasus yang melewaskan tiga orang tersebut. Berapa orang yang dirawat ini? Di sini masih empat, nanti yang di SLG satu. Siapa aja Pak ini di sini? Di sini siapa ya? Bapak ibunya, pelaku, terus Pak yang satu itu, petangganya. Kita tahu namanya ya. Kondisi yang berapa? Kondisi yang di mana? Ya semuanya bisa apa ya. Yang Rianti itu, yang kritis sekali itu sekarang sudah bisa diajak om. Cuma kepalanya agak sakit. Sebelumnya Rianto, pria asal desa Pojok, Kecamatan Watas, Kediri melakukan penganayaan terhadap 10 orang. Pria berusia 35 tahun tersebut menekat menganaya para korban dengan menggunakan sabit. Winanto Soekarja Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.